Pasca berhentinya operasi Bus Transjakarta Explorer di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jalan Jati Baru masih ditutup. Selain itu, Bus Transjakarta, Tanah Abang, Explorer tidak beroperasi. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, langsung saja kita akan bergabung bersama dengan Bayu Pradana. Bayu, seperti apa suasana di Tanah Abang saat ini? Tidak dilakukan pada pagi tadi seperti biasa, yaitu pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore nanti. Penutupan dilakukan oleh sejumlah petugas yang mengurus Tanah Abang ini untuk melarang nantinya ada kendaraan yang melintas di depan stasiun Tanah Abang Lama atau di Jalan Jati Baru tepatnya. Dan evaluasi demi evaluasi terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan pada kali ini evaluasi dilakukan dalam sektor transportasi, di mana Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi transportasi ini dikarenakan adanya demonstrasi dari sejumlah supir angkot yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dan demonstrasi ini dilakukan untuk menyorakan aspirasi mereka terkait pendapatan mereka yang menurun dengan adanya penutupan Jalan Jati Baru ini. Dan evaluasi dilakukan dengan cara yaitu menyetop sementara Jakarta, maksud kami Tanah Abang Explorer atau shuttle bus yang khusus melayani para pengunjung Tanah Abang ini. Dan Anda bisa lihat para angkot pun masih melewati jalur yang sama yakni di bawah flyover. Mereka pada hari ini mengaku mendapatkan kenaikan dalam pendapatan mereka dikarenakan adanya penyetopan sementara dari Tanah Abang Explorer yang biasa melayani para pengunjung Tanah Abang. Dan meski begitu jalur yang biasa dilalui oleh Tanah Abang Explorer tersebut hingga kini masih terlihat sepi saja dan tidak dilalui apapun di mana hanya ada orang yang berdagang dan juga para pengunjung yang berjalan dari stasiun hingga nantinya menuju ke toko yang menjadi tujuan mereka. Selain itu juga para angkot mengaku bahwa kenaikan terjadi, kenaikan pendapatan terjadi hingga mencapai 10 persen. Namun hal ini tidak dirasakan oleh semua supir angkot di mana masih ada sejumlah supir angkot yang mengaku masih mendapatkan pendapatan yang cukup kecil ya ini 35 ribu rupiah. Sementara mereka terpaksa harus membayarkan setoran sebesar 160 ribu rupiah besarnya. Setelah itu juga keluhan demi keluhan juga disampaikan yakni dari para pengunjung Tanah Abang di mana mereka mengaku bahwa dengan di stopnya secara sementara Tanah Abang Explorer ini membuat mereka lebih repot. Di mana mereka terpaksa harus berjalan dari stasiun menuju ke toko mereka di mana biasanya mereka menggunakan transportasi Tanah Abang Explorer tersebut atau sebelumnya dengan menggunakan angkutan umum. Baik supir angkot maupun pengunjung Tanah Abang berharap nantinya pemerintah DKI Jakarta dapat terus mengkaji ulang bagaimanakah transportasi di Jalan Jati Baru ini sebaiknya dilakukan. Ya mereka berharap nantinya Pemprov DKI Jakarta dapat mengembalikan kembali. Jalan Jati Baru ini seperti semula di mana angkot-angkot dapat diperbolehkan kembali melintas di depan stasiun karena mereka merasa bahwa dengan ditutupnya Jalan Jati Baru ini mereka mengalami kesulitan untuk akomodasi dari stasiun Tanah Abang hingga menuju ke toko. Abraham Abraham